Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang 7 nasihat Umar bin Khattab kepada anaknya Umar bin Khattab adalah Khalifah kedua setelah Abu Bakar Estidik Keputusannya dalam memeluk agama Islam membuat orang-orang kafir kuris saat itu kalang kabut dan ketakutan Sosoknya yang begitu disengani menjadi salah satu faktor terpilihnya menjadi Khalifah kedua untuk umat Islam Saat menjadi Khalifah, Umar menolehkan sejarah sebagai pemimpin Islam yang sangat fenomenal Di samping tegas, Umar dikenal dengan keadilannya Sikap Umar yang begitu adil dalam memutuskan perkara tersebar luas di mana-mana Sampai saat ini cerita keadilan Umar selalu diabadikan dalam berbagai macam literatur Islam maupun Barat Keadilan Umar tentu tidak terlepas dari interaksinya dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Bahkan, Umar adalah salah satu sahabat yang menjadi tonggak keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW Ia telah banyak berjuang membela agama Islam di tengah-tengah masyarakat pemencah berhala Namun, tak dapat dipungkiri jika ajaran Islam yang telah membentuk kepribadian Umar menjadi adil, tegas, dan bijak Banyak sekali nasihat-nasihatnya yang menyentuh kehidupan manusia Dalam memberikan nasihat, Umar tak pandang siapapun orangnya, tak terkecuali anaknya Suatu hari, Umar pernah mengirimkan surat kepada anaknya, Abtumbah bin Umar Dalam surat tersebut, ada tujuh nasihat yang disampaikan Umar kepada anaknya Pertama, Wahai Anaku, bertakwalah kepada Umar Karena barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka kemanapun ia berada, Umar akan selalu melindunginya Kedua, Wahai Anaku, barang siapa yang bersyukur, maka Umar akan menambahkan nikmat tersebut Ketiga, Wahai Anaku, jadikanlah ketakwaan sebagai pelindung kedua matamu Dan pengingat hatimu dari segala bentuk kemaksiatan Keempat, Wahai Anaku, berniatlah ketika akan melakukan sesuatu Karena amal perbuatan yang tidak disertai dengan niat dianggap tidak ada Kelima, Wahai Anaku, seseorang tidak akan mendapatkan pahala jika tidak ada timbangan amal kebaikannya Keenam, Wahai Anaku, seseorang tidak akan memperoleh kekayaan jika tidak memiliki keramahan dan kelembutan hatinya Ketujuh, Wahai Anaku, seseorang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru jika tidak belajar dari sesuatu yang lama Nasihat-nasihat Umar kepada anaknya sangat luar biasa dan sangat inspiratif Sangat menarik untuk dijadikan sebagai motivasi diri untuk membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik di masa kini dan di masa mendatang Walaupun kehidupan kita di zaman yang penuh dengan tantangan teknologi dan globalisasi Semoga ketujuh nasihat Umar tersebut menjadi pengalaman hidup bagi kita di saat sekarang maupun ke depannya Cukup sekian dan terima kasih Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Amin, 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 Amin